Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Jadi minggu kemarin saya udah kasih latihan ya. Sudah juga ada beberapa yang saya nanyakan jawabannya. Apa benar atau enggak gitu ya. Maka ini saya bahas aja. Ya ini adalah apa namanya tugas minggu kemarin, tugas minggu kemarin yang akan keluar di UTS ya. Ini adalah sebuah peta ya. Sebuah peta. Dimana disini akan kita selesaikan menggunakan algoritma batch first search gitu ya. Nah algoritma batch first search ini menggunakan tree ya. Jadi kalau Anda lihat disini, saya bikin agak detail disini. Saya bikin agak detail disini. Nanti kita bahas ya. Oke sampai 4. Nanti ketika UTS, Anda menjawabnya seperti ini ya. Detail seperti ini. Yang BFS-nya. Jadi seperti ini. Masih bisa kekejar lah menurut saya ya. Masih bisa kekejar. Nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Kita bahas. Jadi masalah dari peta disini. Masalah dari peta disini. Ya nanti habis UTS saya kasih contoh implementasinya di Java ya. Saya ada contoh implementasi Java ya. Kalau disini ibaratnya masih teorinya saja, manualnya saja. Habis UTS nanti kita lihat contoh implementasinya. Kalau Anda mencari sendiri banyak gitu ya. Nah jadi masalah dari rute kota ini akan kita coba implementasikan menggunakan algoritma yang namanya bed first search gitu ya. Caranya adalah dengan merubah kota itu menjadi tree seperti ini ya. Pada akhirnya nanti akan menjadi tree seperti ini. Jadi Anda harus membuat tree-nya seperti ini. Kalau kotanya masih sedikit masih bisa lah manual ya. Tapi kalau kotanya banyak ya. Kita serahkan ke programnya. Kita lihat bagaimana algoritma ini. Sudah kita bahas hingga kemarin. Jadi hari ini kita lihat aja jawabannya. Untuk cocokin aja ya. Oke jadi disini masalahnya adalah gambarkan tree dari kota A ke kota K. Jadi awalnya dari A, destination-nya ke K. Dan carilah rute dengan menggunakan algoritma BFS. Jadi pertama Anda bikin tree-nya. Nah berarti disini ini adalah Anda nanti ketika UTS gambarkan seperti ini. Gambarkan seperti ini. Disini A adalah kota asalnya. Kemudian disini ada depth pertama, depth 1 ya. Dep 1. Dep 1 ini adalah A terkoneksi dengan siapa saja. Disini A terkoneksi. Nah nanti urutannya disini ya. Urutan mana duluan itu biasanya sebenarnya random. Ya itu bisa aja random. Jadi Anda mau taruh C duluan, Anda mau taruh B duluan, Anda mau B duluan. Itu nggak masalah ya. Itu nggak ada masalah. Ya. Yang penting adalah mereka dalam posisi depth yang pertama. Ya jadi kalau di algoritma ini urutan di depth pertama ini tidak ada masalah. Ya jadi nanti ketika misalnya Pak kok jawaban saya beda sama dengan Bapak gitu. Itu nggak masalah. Karena sebenarnya dia itu random. Ya jadi urutan mana dulu. Apakah C dulu, apakah D dulu, apakah B dulu. Itu random ya. Jadi nanti kalau Anda mau bikin B dulu, C dulu nggak ada masalah. Ya jadi disini kita lihat bahwa si A ini terkoneksi dengan C, dengan D, dengan B. Ini saya ambil dari yang paling bawah dulu ya. C, D, sama B. Kalau nanti Anda bikin dari atas dulu ya nggak masalah. Ya itu yang pertama. Nah B pertama berarti kota sal ini terkoneksi langsung gitu ya. Di level pertama gitu. Oke jadi disini C, disini D, disini B. Ini karena masalah ya. Kemudian nanti kita lihat depth yang kedua. Nah depth yang kedua ini saya bikin agak detail ya. Untuk depth yang kedua. Jadi disini depth yang kedua disini kita lihat depth kedua yang dari C. Ya dari C, dari A, kemudian ke B. Nah B terkoneksi dengan siapa? Dia nggak bisa balik lagi ya. Dia nggak bisa balik lagi ke A. Jadi nggak bisa dia balik lagi ke A. Ya berarti si A kemudian ke C, maka C ini terhubung langsung ke E, cuma satu. C terhubung langsung dengan E. Jadi seperti itu. A, C, kemudian E. Nanti di depth 2 juga ada yang D. Berarti yang packnya disini kita ambil depth yang kedua. Berarti A, D. D terkoneksi dengan siapa saja? D terkoneksi dengan B sama F. Anda kalau mau F duluan, mau B duluan, nggak masalah. Yang disini saya bikin B duluan. Nah, kemudian satu lagi adalah yang B. Si A kemudian B. B terhubung kemana? B terhubung dengan D. A, B, kemudian D. Maka ini dikatakan level kedua. Ibaratnya A, kemudian C, kemudian kita off-kan juga. Oke ya, kemudian seperti itu. Begitu juga dengan ADB, ADX, ABD gitu ya. Itu adalah depth keduanya. Nah, kita lihat di depth ketiga. Di depth ketiga. Ini gimana supaya kelihatannya. Ya, bukan kelihatannya. Nah, di depth ketiga di sini kita lihat, kita trace satu-satu. Si A, kemudian ke C. A, kemudian ke C, kemudian E. Dia terhubung dengan siapa saja? Terhubung dengan F dengan I. Di sini F dengan I. Kalau yang jalurnya A, kemudian D, kemudian B. Di sini. Nah, di sini ketika A kemudian B, A kemudian A, D kemudian B. Dia nggak bisa ke D lagi, dia nggak bisa ke A lagi. Maka kita gambarkan seperti ini. Nah, itu ibaratnya udah buntu lah. Ini jalur yang di sini, di depth ketiganya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi A, D, B. Dia nggak bisa mundur lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kemudian setiap di sini dengan yang A, D, F. F-nya kemana? Ke E ya. A, D, F kemudian E. A, B, D. A, B, D kemana? Bisa ke F, bisa ke D. Oke, bisa dipahami di sini, D, F ke tiga-nya? Pak, itu makanya kurih. Ya, silap. Dari A ke depth 1 kan ketemu D. Terus depth 2 ini ketemu B. Waktu saya buat, saya dari D nggak ada ke B, Pak. Nggak ada ke B. Ada dong. Anggit terkoneksi. Nggak bisa mundur, hurufnya mundur juga nggak boleh, Pak. Wah, bukan, bukan. Bisa, bisa. Yang penting ada koneksi. Baik, Pak. Yang penting ada koneksi. Yang nggak bisa itu kalau dia sudah explore. Karena kalau di sini kan A, D, B. A kan sudah sama dia. Yang di sini nih. A, D, B. Dia nggak bisa ke D karena sudah D. Dia nggak bisa ke A karena sudah ke A. Karena sudah di explore. Kayak gitu. Ya, oke, ya. Oke, bagus. Kita lanjut. Maka di sini kita lihat lagi di depth keempatnya. Ya, kita lihat lagi. Ini kalau. Bisa nggak ya? Saya hapus. Nggak bisa ya. Udah permanen. Ya, berarti kita lihat satu-satu lagi. Ya, A, C. A, C, E, F. Ya. Ya, tulang. D, ya. Yang sini, ya. Yang sini. Ya, berarti yang dulu. Sudah, sudah patuh. Ya, oke. Ya, oke. Itu ya. Ketika depth keempatnya di sini, A, C, agak gawat-gawatannya. A, C, E, F, D. A, C, F, D. Kemudian A, C, E, I. A, C, E, I. I-nya kemana? Ke K. Nah, K karena tujuannya kita kasih bintang di sini. Dan selanjutnya di trace. Seperti ini. Anda bisa lihat lagi, dipelajari lagi. Intinya adalah kalau dia sudah explore seperti ini, maka dia nggak bisa. Oke, lihat di sini juga sama. A, D, F, E. Bisa kemana? Bisa ke C, bisa ke C, bisa ke I. A, D, F, E. Ya, di sini ya. Ini sebenarnya kalau mau di-anda lihat, bisa ini lah, bisa dipahami lah. Kemudian dia kalau nggak bisa kemana-mana lagi, kita kasih tanda seperti ini. Nanti kalau sudah selesai, intinya adalah sampai dapat tanda kotak tujuannya, ya, atau dia sampai pada mentoknya. Ya, Anda harus trace semua kalau caranya BFS seperti itu. Nah, kemudian algoritmanya gimana? Algoritmanya adalah mencari menggunakan di setiap levelnya. Jadi, dia cari di level ke 0, depth ke 0, nggak ada. Cari di depth ke 1, cari semua. Cari depth ke 2, kemudian cari depth ke 3, belum ketemu lagi, sampai cari ke depth ke 4. Setelah ketemu, maka ini adalah yang kita cari. Dan, apa namanya, alurnya adalah dari A ke C, ke E, ke I, ke A. Nah, ini dengan algoritma ini kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda ketika Anda mengerjakannya secara random, ini urutannya. Jadi, nanti kalau misalnya agak berbeda, nggak masalah. Yang penting konsep dari BFS-nya, dari depth-nya ini dikerjakan. Oke, ini adalah algoritma yang paling sederhana, ya. Maka nanti Anda gambarkan. Nah, nanti untuk UTS-nya, jawabannya seperti ini, ya. Jawabannya Anda harus menjelaskan sedetail ini. Jadi, makanya kayaknya nggak cukup semalam, ya. Tiga malam lah ya, sampai hari minggu. Oke, itu adalah BFS, ya. Ada pertanyaan masalah BFS? Saya pikir sudah cukup jelas. Ya, ini hanya mengulang saja minggu kemarin. Ya, intinya adalah kita tidak bisa mundur ke yang sudah dieksplore, gitu ya. Yang penting kotanya terkoneksi. Kalau di sini kan ADB, ya. Tadi sudah kita bahas, ya. ADB, ADB, ADB atau ADS, ya. Apa mau nanya, Pak? Ya. Itu maksimal 2 cabang atau boleh 3, Pak? Yang mana tuh? Dari A ke D itu kan, dari D bisa ke B, F, sama G, Pak. Yang mana tuh? Kita hanya boleh tulis 2 atau boleh 3. Ya, oke. Yang dari A ke D, ya. Ada yang maksimal, ya, Pak? Ya, Pak. Saya ada yang kelewat, ya. AD. ADGHK, Pak. Oh, ya, benar, ya. Ya, betul. Saya ada yang kelewat, ya. Ya, betul, betul. Saya kelewat. Ya, ada 3 cabang, Pak. Ya, betul. Harusnya ada 3 cabang. Ya, oke. Silahkan. Nanti berarti ini saya yang kelewat. Ya, nggak saya cek lagi. Harusnya dari ADB, ADF, ADG, ya. Di sini ada satu lagi yang ke G, ya. Ya, oke. Ya, lewat aja itu, ya. Dari G kemudian dia ke H, ya. Dari G kemudian dia ke H. Oke, dari H dia ke K sama ke J, ya. Ini ke K sama ke J. Ya, K-nya ini tujuannya, ya. Kemudian J. Ya, oke. Ya, betul. Ya, saya kelewat satu. Ya, memang harus dicek lagi, ya. Nggak ada batasannya. Pokoknya yang penting dia terhubung aja, ya. Ada lain nggak? Saya kelewat. Oke, ya, makasih. Ya, itu ya. Harus teliti, ya. Apanya kita bikin programnya, ya. Ya, oke. Itu adalah BFS-nya. Nanti kita bisa diperolehkan aja. Pak, izin menanya, Pak. Ya. Wahyu, Pak. Itu kan Bapak bikinnya itu per depth Bapak digambar, Pak, ya. Kalau misalkan, kayak kemarin saya itu langsung total, Pak. Dibikin langsung sampai depth ke akhir, gitu. Itu harus digambar seperti Bapak itu per depth digambar atau boleh langsung diakhirnya aja, Pak. Langsung total, gitu. Sampai depth 9, katanya. Per depth, per depth. Oh, per depth, Pak, ya. Ya, per depth. Per depth. Ya, nanti dicek aja lagi. Jangan lupa. Ya, oke ya. Ini adalah algoritma kita yang pertama. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke yang kedua, ya. Ini saya ambil materinya dari. Sudah saya share juga di. Apa di. Oh, bukan ini. Ya, langsung ada, ya. Ya, ini dia, ya. Oke, ini adalah algoritma kedua yang akan kita bahas, ya. Namanya adalah uniform cost search, ya. Uniform cost search. Di sini, ini adalah algoritma yang informal, lah. Ada informasinya. Oke, ini saya bahas aja. Ya, algoritma mencari-cari pendek yang akan kita bahas selanjutnya adalah algoritma uniform cost search, ya. Agoritma ini menggunakan part cost function, yaitu jarak terdekat dari kota asal. Ya, poinnya adalah yang kita hitung adalah jarak terdekat dari kota asal. Ya, jadi yang jadi patokan adalah jarak dari kota asal. Nanti kalau di A star, kalau di A star ada dua, ya. Kalau di A star, jarak dari kota asal ditambah dengan jarak dari kota tujuan. Untuk setiap transition yang diambil, maka jarak terdekat dari kota asal bukan constraint, ya. Perhatikan, ya. Oke, maka di sini informasinya adalah, di sini ada peta. Kita gendain aja. Nah, misalnya ini adalah ada kota di Rumania, ya. Kota Rumania. Di sini ada informasi petanya, ya. Ada kota Arat. Kota Arat terhubung dengan Zirin. Nah, ini adalah jaraknya. Jarak antara kota Arat ke kota Zirin. Arat ke kota Timisoara. Di sini ada informasi jaraknya. Ya, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Nah, nanti di sini misalnya kita akan mencari kota Arat ke kota Bukares, ya. Dari kota Arat, kita cari rute terpendek menggunakan metode uniform cost search, ya. Seperti itu. Nah, ini di sini pendekatannya agak sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ya. Saya bikin detil, ya. Kita akan definisikan beberapa komponen dari masalah ini, ya. Initial state-nya adalah Arat, ya. Kemudian Go state-nya adalah Bukares. Ya, Anda bikin seperti ini. Ya, setelah menemisikan initial dan goal state, maka kita menemisikan kemungkinan action dari state awal ini, ya. Dari peta kita dapatkan informasi bahwa kota Arat terkoneksi dengan kota Zirin, Sibiu, dan Timisoara. Sehingga di sini kita katakan action, ada tuliskan seperti ini, in Arat, go-nya, ke Zirin, go ke Sibiu, go ke Timisoara. Nah, algoritma ini menggunakan jarak dengan kota asal sebagai constraint, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, si Arat ini terhubung ke Timisoara, terhubung ke Sibiu, terhubung dengan Zirin. Yang menjadi constraint, menjadi constraint adalah jarak ke kota asalnya. Ke kota asalnya. Jadi maksudnya gimana? Si Arat ini kita akan coba dia ekspor kemana? Dia akan, si Arat ini terhubung ke Zirin, terhubung ke Sibiu, terhubung ke Timisoara. Dia punya tiga pilihan, ya. Jadi tidak seperti BFS yang kita cari per date-nya. Di sini pokoknya setiap langkah dihitung jaraknya, gitu constraint-nya. Maka nanti kita dapatkan Arat ke Zirin, 75 alternatifnya, Arat ke Sibiu, 140, Arat ke Timisoara, 118. Maka Anda hitung nanti seperti ini. Ya, Anda tambahkan constraint-nya. Constraint-nya adalah jarak, maka Anda tuliskan jaraknya. Seperti itu, ya. Ini adalah slow motion-nya lah nanti kalau. Ya, jadi Anda tuliskan seperti ini. Algoritma uniform cost rate akan menghitung jarak terdekat dengan kota asal, sehingga action. Action ini adalah awalnya. Kemudian ada pilihan Go Zirin, Go Sibiu, sama Go Timisoara. Maka hasilnya adalah dari Arat kita ke Zirin. Kenapa ke Zirin? Karena dia memiliki jarak terdekat dengan kota asalnya. Maka result-nya untuk langkah pertama ini adalah In Zirin. Ya, maka nanti kita akan dari Arat ke Zirin. Nah, seperti ini. Maka ini tanda biru seperti ini, ini namanya sudah di-explore. Jadi, kalau kita sudah explore, seperti yang pertama, ya. Berarti kita sudah melangkah ke situ. Ini artinya sudah di-explore. Explore. Kalau yang ditanda seperti ini, itu namanya adalah Frontier. Frontier ya, Frontier. Nah, berarti sekarang posisinya sudah melangkah dia, ya. Ya, slow motion-nya lah. Nanti kalau kita bikin program, dia cepat banget. Ya, berarti sekarang posisi kita di sini. Dari Arat ke Zirin. Maka posisinya adalah seperti ini berikutnya. Ya, maka sekarang posisinya adalah si Zirin ini sudah menjadi explore. Maka nanti kita punya tiga pilihan. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya adalah sekarang kita akan menge-explore. Dari Zirin ke mana? Nah, Zirin hanya terhubung dengan Oradea. Ya, berarti nanti kita alternatifnya adalah Arat Zirin, Oradea. Arat Sibiu sama Arat Ketimisora. Ya, ingat. Goal kita adalah mencari rute terpendek dari Arat ke Ukares. Tapi kita lihat satu-satu. Tadi kita sudah explore ke Zirin. Zirin 75. Maka sekarang adalah kita lihat si Zirin. Zirin nggak bisa balik lagi ya. Zirin nggak bisa mundur ke belakang. Karena dia sudah di-explore. Maka kita lihat. Oh, Zirin hanya terhubung dengan Oradea. Maka kalau Anda lihat. Di sini ada satu. Ada dua. Ada tiga. Ada tiga frontiernya. Maka nanti Anda tuliskan seperti ini. Ya. In Arat. Kemudian kita tuliskan Go. Oradea. Go Sibiu. Go Timisora. Nah, tapi di sini ada 146. 146 itu dari mana? 146 itu adalah penjumlahan dari kota Arat ke Zirin kita tambahkan dari Zirin ke Oradea. 75 tambah 71 hasilnya adalah 146. Jadi sekarang yang cerdasnya apa ya? Yang jadi perhitungan kita adalah di sini kalau tadi hanya satu kota kalau sekarang ini yang harus Anda pahami. Di sini kuncinya di sini. Si Arat ada tiga pilihan. Yang pertama Arat ke Timisora. Ini adalah alternatif pertamanya. Arat ke Sibiu. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga ada Arat ke Oradea. Nah, Arat ke Oradea itu adalah penjumlahan dari Arat ke Zirin ditambah dengan Arat ke Zirin ke Oradea. Ya, maka sekarang alternatifnya adalah Arat Timisora 118 Arat ke Sibiu 140 Arat ke Oradea 75 ditambah dengan 71 maka hasilnya berapa? 146 Maka kita tuliskan seperti ini. 146 140 118 Ya, maka yang paling kecil adalah Timisora maka kita melangkahnya ke Timisora maka di sini setelah kita melangkah ke Zirin maka kita oh ternyata yang lebih dekat adalah Timisora maka nanti kita beralihnya ke sini seperti ini Ya, jadi dia akan memilih rute seperti ini ya ini ini algoritmanya seperti itu nah disini setelah kita tandanya seperti apa? Tandanya adalah kita kita birukan seperti ini full maksudnya adalah ini sudah kita explore gitu ya maka selanjutnya adalah kita apa namanya kita explore dari sini ya dari sini berarti Timisora itu bisa kemana aja Timisora hanya bisa melangkah ke satu ke Lugots ya berarti disini alternatifnya adalah arat ke Lugots lewat ke Timisora arat ke Sibiu sama arat ke Oradea seperti itu kalau disini ini adalah penjumlahan satu lapan belas tambah satu sebelas maka ini adalah dua ratus dua puluh sembilan dari arat ke Sibiu masih satu dari arat ke Oradea adalah tujuh lima ditambah tujuh satu satu empat enam maka kita bandingkan nih satu empat enam satu empat puluh dua dua sembilan mana yang kita pilih yang kita pilih adalah yang Sibiu nah seperti ini sama seperti tadi nah cuma disini ya Sibiu nya disini terhubung ini disini udah mulai agak rame disini Sibiu terhubung kemana aja Sibiu terhubung ke Rimizu Sibiu terhubung ke Vegaras Sibiu terhubung ke Oradea seperti ini nah jadi sekarang di langkah keberapa ini ada dari arat ke Lugots ada dari arat ke Oradea ada dari arat ke Sibiu kemudian ke Rimizu ada arat ke Sibiu ke Vegaras ada arat ke Sibiu ke Oradea seperti ini ada berapa alternatif berarti ada satu ada dua ada tiga ada lima ada lima lima alternatif nanti semuanya harus anda hitung ya dihitung semua ya disini Oradea disini Oradea ada dua nilai ya karena ada Oradea yang 146 ada Oradea yang 286 ada Oradea yang dari arat ada Arat ke Sibiu ke Oradea seperti itu ya pakai seperti ini mudah maka berapa nilainya yang kita bandingkan 229 220 239 286 sama 146 seperti itu ya mana yang paling kecil 146 ya 146 yang kita ambil 146 tapi 146 disini mentok ya 146 itu gak bisa kemana-mana kenapa karena di Zerine sudah dieksplore di Sibiu sudah dieksplore maka mentok disini ya maka lanjutnya kita punya berapa alternatif ini yang frontier frontier disini ya maka ada Arat ke Lubos Arat ke Rimizu Arat ke Pegaras mana yang paling kecil yang paling kecil adalah yang Rimizu ya maka kita ekspor Rimizu 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 terhubung dengan berapa kota Rimizu terhubung dengan dua lagi nah disini udah rame nih disini ada Arat ke Lubos ada Arat Sibiu Rimizu ke Terefora ada Arat Rimizu ke Pitesti ada Arat Sibiu ke Fagaras disini udah gak lagi ya ada 1 2 3 4 kita hitung oh 229 366 317 239 mana yang paling kecil paling kecil adalah Lubos maka kita ekspor Lugos Lugos terhubung kemana Lugos terhubung ke MHDA ya seperti ini dihitung lagi berarti alternatifnya ke MHDA ke Yonova ditesti sama ke Fagaras kita lihat mana yang paling kecil paling kecil Fagaras ya maka disini kita ekspor Fagarasnya oh lanjut di part kedua ya lanjut di part nanti kalau ada pertanyaan silahkan kayaknya harus ada latihan ini oke nah disini kita lanjut mana tadi yang paling kecil Fagaras ya nah Fagaras Fagaras di ekspor kemana Fagaras hanya terhubung dengan Bukares nah disini disini si Bukares disini Bukares itu belum menjadi explore maka ini belum kita katakan sebagai sampai disini belum sampai gol ya maka disini kalau disini berarti alternatifnya Arat Timizora Arat Timizora Mehadea Arat Sibiu Rehova Arat Sibiu Rimnizu seperti ini ya maka kita lihat nilai-nilainya 299 366 317 239 450 kayak gitu ya kemudian kita lihat mana nilai paling kecil nilai paling kecil adalah 2 299 ya maka 299 kita explore seperti ini mari kita bandingkan lagi 374 366 317 450 maka 317 317 kita explore seperti ini ya nah disini ada 2 nih ini dia mulai agak rame dari sini ke sini 317 dari sini berapa dia yang berapa tadi ya 366 ya 366 yang ini 366 kemudian ada yang dari sini ke berapa 450 ya kemudian dari sini Arat 3 dari sini ke sini seperti ya nah dia mencoba semua kemungkinan semua jarak terdekat dengan kota asal dihitung sama dia mana yang paling kecil ternyata adalah yang 366 366 hanya bisa ke 374 ya maka di ekspor 374 dihitung lagi mana yang paling kecil paling kecil adalah 374 ini ini udah gak bisa ya 374 486 486 418 dapatnya 374 374 di ekspor lagi sudah gak bisa kemana-mana maka di sini tujuannya tinggal yang 450 418 ya maka nanti kita ambil yang 418 disini ya maka kita dapatkan rute-nya adalah ini ya Arat kemudian Sudiu Rimizu Tetesti Bukare sampai di eksplor ya sampai di eksplor seperti ini ya kalau sudah di eksplor seperti ini maka udah sampai sampai tujuan kalau masih masih kotak seperti ini belum dia belum sampai sini baru kemungkinan aja seperti itu maka itu adalah algoritma uniform cost search ada pertanyaan bisa dipahami bingung bisa dipahami tapi ini seperti Google Map gitu ya Pak yang dipakai memang ini ini dasarnya Google Map tapi ini masih algoritma yang dasar nanti kalau S-Star dia menggabungkan dua kalau S-Star kalau S-Star dia menggabungkan antara kota asal dengan kota tujuan dan ponselnya lebih banyak lagi kalau Google Map tapi memang ini adalah yang apa namanya algoritma-algoritma yang digunakan di Google Map betul ya kalau Google Map sudah jadi ya sudah jadi kita tinggal pakai library-nya gitu kalau ini kita belajar dasarnya banget nah oke jadi itu sudah saya taruh di LMS Anda bisa baca lagi kita punya waktu setengah jam saya pengen kita latihan sedikit aja supaya Anda bisa dimahami ya jadi misalnya saya punya kotak di sini ya saya punya kotak di sini kemudian kota ini saya kasih apa namanya saya kasih jarak lah kota ini saya kasih jarak kota ini saya kasih jarak misalnya A ke B saya kasih informasi ini adalah katakanlah 30 km A ke C katakanlah 50 km ini nanti keluar juga ya di di UTS nya semakin banyak latihan semakin lancar lah kemudian di sini katakanlah di sini 40 katakanlah di sini 20 katakanlah di sini kita kasih 35 di sini 30 di sini 20 katakanlah di sini 10 katakanlah di sini 70 km di sini katakanlah 30 di sini katakanlah 40 di sini katakanlah 20 di sini misalnya 15 nah ini sekarang saya sudah memberikan constraint saya sudah memberikan jarak antara satu kota dengan kota yang satu dengan kota yang lain yang terhubung nah kemudian masalahnya adalah saya ingin Anda mengerjakan ini menggunakan algoritma menggunakan algoritma uniform uniform cost search uniform cost search seperti itu ya jadi dari mana dari kota A ke kota K dari kota A ke kota K ya oke nah apa namanya caranya seperti apa caranya seperti tadi ya saya kasih contoh satu ya jadi Anda explore dari A ya explore dari A katakanlah seperti ini A terhubung dengan siapa A terhubung dengan B A terhubung dengan A A terhubung dengan B A terhubung dengan B A terhubung dengan C ya kalau di BFS kita pakai DAT nya pakai kedalaman kalau di sini kita mencari jarak terdekat ke kota asalnya maka di sini yang kita pilih yang mana yang kita pilih adalah yang yang B oh berarti kita pilih yang B nah si B nanti terhubung dengan siapa si B nggak bisa terhubung dengan A si B bisa terhubung dengan D seperti itu nanti pilihannya adalah A ke C A ke D kemudian A ke B kemudian ke D nanti kita lihat 30 20 berarti 50 di sini ya kemudian 40 kemudian 50 pilih yang mana dan selanjutnya dan selanjutnya ya silahkan dicoba ya agak sedikit kalau mau langkah-langkah detilnya silahkan dilihat di apa namanya di sebentar saya tunjuk di LMS-nya langkah-langkah detilnya ya tapi konsepnya seperti itu konsepnya adalah membandingkan antara kota yang kita coba eksplor dengan jarak kota asalnya seperti itu jadi dia menghitungnya seperti itu cukup jelas ininya instruksinya untuk dicoba lagi-lagi lagi-lagi saya tanya pak itu B terus B langsung ke B gitu pak gimana untuk yang langkahnya rompir berarti ya dari A ke B terus dari B ke D itu langsung dihitung gitu pak enggak enggak satu langkah satu langkah jadi ya langkah pertama dulu dari A kemana dulu ini yang pertama ini langkah pertama ini langkah pertama dulu jadi dihitung langkah pertama dulu baru kalau sudah selesai baru masuk ke langkah kedua ya 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 silahkan ada pertanyaan lagi Pak kalau dari A melalui ke D ke B dia bisa enggak pak muter begitu dari A ke D terus ke B jadi dia lewatin dia dulu mau ke B syaratnya B belum explore oh berarti kalau misalnya sudah explore dia enggak bisa kemana-mana lagi enggak bisa kemana-mana lagi kalau masih frontier masih bisa tapi kalau sudah di explore enggak bisa syaratnya belum di explore ya bagus penanyaannya ada lagi ini ini benar ini dasarnya Google Map ya tapi ini yang masih yang masih primitif masih dasar masih banyak lagi ada algoritma-algoritma yang lebih komplek lagi oke gimana cukup instruksinya ada pertanyaan lagi kalau tidak nanti ada ada bagian yang saya minta Anda ini nanti saya 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 foto ya screen ya gini gini. Saya masih punya satu algoritma saya masih punya satu algoritma. Namanya adalah A-STAR. Nah A-STAR itu saya jelaskan ada di videonya ya. Saya taruh di YouTube. Ada linknya di LMS ya. Seperti itu. Nanti Anda bisa pelajari ya. Ya oke. Kalau enggak ada pertanyaan silakan dikerjakan. Silakan dicoba aja dulu. Nanti kalau bingung Anda bisa apa namanya. Lihat lagi di LMS-nya. Buat latihan lah. Karena nanti apa namanya keluar di. Keluar di ETS-nya. Ya. Anda nanti bisa cari-cari jurnal ya. Cari-cari jurnal yang bicara tentang bagaimana mengkaryotator pendek dengan algoritma-algoritma tertentu. Nah salah duanya udah kita bahas ya. Algoritma BFS sama algoritma uniform cost search. Ya silakan ada pertanyaan lagi. Kalau tidak silakan dikerjakan. Kemudian saya masih punya kuliah online yang saya taruh di YouTube ya. Itu membahas tentang algoritma E-star. Silakan Anda pelajari di situ. Karena nanti materi UTS. Ya materi UTS itu sampai pada E-star. Ya. Jadi kalau E-star adalah menghitung constraint-nya ada dua. Antara jarak kota asal dengan jarak kota tujuan. Nanti digabung ya. Dijumlahkan. Karena nanti dicari nilai terkecil dari dua tanjimlahan nilai ini. Kalau tidak ada pertanyaan saya akan akhiri. Silakan Anda kerjakan. Kemudian Anda ikuti kuliah lanjutannya. Diikutinya di YouTube ya. Nanti kalau ada masalah silakan dikomunikasikan di WA Group. Pak. Ini latihannya kumpulin apa bagaimana Pak? Ya dikumpulin. Di LMS. Pak. Ya. Di LMS. Masukin POB. Belum ada ya? Ini saya bikin dari sekarang. Oh saya bikin yang jam kedua ya. Bisa lagi ya. Yang JST saya bikin. Ya. Oke. Ini saya buatkan di LMS. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam Pak. Oke. Sampai jam 12 malam. Ini Pak besok pagi. Hah? Ini Pak besok pagi Pak. Ya. Bisa diatur. Pengumpulan latihan pengumpulan pengumpulan latihan 6. 6. Oke. Kita buat apa-apa sekarang? 2, 3, 19, sampai 24. Jam berapa besok? Jam 12. Oke. Siang Pak. Ya udah. 7 jam 12. Udah ya. Udah dibikin di LMS-nya. Silahkan. Ini nanti saya rekam juga ya. Saya upload juga di YouTube. Sudah cukup ya. Saya akhiri ya. Ya Pak. Baik Pak. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.